Kemudian soal nomor 14. Diagnosis yang tepat, wanita 50 tahun datang dengan keluhan mata kirinya merah dan nyeri. Penglihatannya juga kabur. Dua hari sebelumnya, mulai merasakan keluhan seperti ini, tapi hilang timbul. Saat ini, nyerinya sudah menetap. Disertai dengan melihat pelangi di sekitar lampu. Ini namanya melihat halo. Di kemudian trauma, penyakit sistemik lain disangkal, pemeriksaan fisiknya oke. Cuman VOS-nya turun banget ya, sepertiga ratus. Ada mix injeksi, korneanya edem, bilik mata depannya dangkal, TIO-nya meningkat, N plus 2 itu meningkat. Funduskopi didapatkan, cut bis rasionya abnormal ditambah bionetting sign. Jadi, diagnosis yang tepat adalah, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, kata Winda, gauh koma sudut terbuka. Yang lain ada punya jawaban berbeda. Oke, jawaban yang tepat adalah, gauh koma sudut tertutup, teman-teman. Kenapa? Pertama, kita tegakkan dulu gauh komanya ya. Gauh koma ditegakkan ketika ada 2 dari 3. Nah, dari sini hanya ditemukan perubahan papil nervus 2, ditambah ada peningkatan TIO. Gijalah gauh komanya kurang 1, yaitu perubahan lapangan pandang. Tapi nggak apa-apa, gauh koma kan bisa ditegakkan 2 dari 3. Nah, kemudian dia itu terjadinya secara akut, teman-teman ya. Hanya dalam hitungan hari, 2 hari. Dalam 2 hari matanya jadi sakit, merah, visusnya turun. Berarti kalau terjadi secara akut, udah gitu ditambah di sini ada pemeriksaan nih. Bilik mata depan itu dendangkal, alias sudutnya tertutup. Jadi, jawabannya adalah glauh koma sudut tertutup. Kalau sudut terbuka, dia biasanya terjadinya secara kronik, teman-teman. Jadi, perlahan ya. Oke, bionetting sign itu bukan. Jadi, bionetting sign itu merupakan tanda dari perubahan papil nervus 2, alias papil glaucomatose. Jadi, pada glaucoma kan terjadi perubahan papil nervus 2. Nah, perubahannya itu berupa, pertama, CDR-nya meningkat, kemudian ditambah dengan bionetting sign. Jadi, CDR meningkat dan bionetting sign itu bisa terjadi pada semua jenis glaucoma. Baik itu terbuka, tertutup, primer, dan sekunder. Yang ngebedain itu adalah sudut iridokornialnya. Sama terjadinya itu kronik atau akut. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Kalau enggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Lanjut ke mata tenang dengan visus turun mendadak. Ketika visusnya turun mendadak, kemungkinannya dia kelainannya itu ada di sarafnya atau di pembuluh darah. Pertanyaan, kita bahas dulu tentang kelainan di lensa atau ectopia lentis. Ectopia lentis itu artinya lensa yang tidak pada tempatnya. Bisa terjadi secara kongenital atau didapat. Kalau didapat, dia bisa terjadi subluxasi atau dislokasi. Ini sama kayak seni ya. Kalau subluxasi, berarti dia lepasnya itu hanya sebagian. Kalau dislokasi, dia pindahnya itu udah totalnya. Jadi, semua lensanya pindah. Kalau dislokasi, dia bisa pindah ke depan. Jadi, lensanya itu adanya di show up. Kalau ke belakang, lensanya tenggelam di vitreus tumor. Nah, kalau terjadi ectopia lentis, biasanya karena dislokasi yang disebabkan oleh trauma, itu manifestasi klinisnya pasti visusnya akan turun. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kelihatan ya. Ih, kok lensanya pindah? Enggak ada di tempatnya. Kemudian bisa terjadi diplopia atau pandangan ganda. Komplikasinya bisa menyebabkan uveitis atau glokoma sekunder paling sering. Tata laksananya, ini sebenarnya pembedahan utamanya. Cuma bisa dibantu dengan kacamata dulu. Nah, teman-teman, kalau si lensanya ini pindah ke depan atau ke belakang alias dislokasi total, akan terjadi yang namanya tremulus lens atau bukan tremulus lens sebenarnya. Tremulus iris. Jadi, irisnya itu kayak bergoyang tanpa ada sanggahan. Kalau iris itu kan letaknya ada di depan lensa, teman-teman. Iris itu ada di depan lensa, sehingga iris itu punya penyangga. Nah, ketika lensa itu pindah ke belakang atau ke depan, irisnya jadi nggak ada penyangga. Ibaratnya kayak kain berenang-renang di air, sehingga irisnya kelihatan geter-geter. Itu namanya tremulus lens. Tremulus iris. Oke, sekarang kita masuk ke oklusi pembuluh darah. Oklusi pembuluh darah itu ada dua, teman-teman ya. Kita bikin slide baru aja ya. Oke, jadi oklusi pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dua, teman-teman ya. Ada arteri sama vena. Kemudian dua-duanya bisa dibagi jadi sentral atau cabang. Vena juga bisa dibagi lagi jadi sentral atau cabang. Misalkan ini mata ya. Ini papil nervus 2. Di dalam papil nervus 2 ada arteri sama ada vena. Kalau arteri itu arahnya masuk, kalau vena itu arahnya keluar. Ketika terjadi oklusi pembuluh darah, misalkan di arteri, arteri itu ingat, arahnya masuk. Misalnya ada oklusi arteri sentral, berarti di pangkal sini ya. Akibatnya darah nggak bisa masuk, teman-teman. Ya, sehingga yang kita lihat di retina, itu retinanya akan pucat. Karena darahnya nggak bisa masuk. Beda sama vena. Kalau oklusinya terjadi di vena, di sini, akibatnya darah nggak bisa keluar. Sehingga darahnya numpuk di dalam mata. Kemudian, pembuluh darah vena itu dindingnya tipis, sehingga dia gampang pecah. Akhirnya gambaran yang kelihatan di retina, itu perdarahan. Karena darahnya numpuk, nggak bisa keluar. Akhirnya pembuluh darahnya pecah, menghasilkan gambaran perdarahan. Kalau bedanya sentral sama cabang, itu gampang, teman-teman. Kalau sentral, itu terjadinya di semua retina. Kalau cabang, itu terjadinya di bagian tertentu yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut. Gambarannya kayak gini. Ini kita lihat, sentral retina arteri, oklusi. Sentral, itu berarti semuanya. Gambarannya itu akan pucat. Kalau cabang, itu hanya sebagian yang pucat. Sebagian yang didarahi oleh arteri yang tersumbat. Arteri yang tersumbatnya, gambarannya ini. Jadi ada titik di situ. Yang khas dari oklusi arteri retina sentral, itu ada yang namanya ini. Yaitu cherry red appearance. Atau cherry red spot. Bagian yang tetap merah sendiri, itu namanya makula. makula itu punya perdarahan lain cabangnya, selain arteri retina sentral. Pokoknya dia dapat perdarahan dari pengguluh darah lain. Sehingga ketika yang lainnya itu tersumbat, kemudian jadi pucat, dia tetap merah sendiri. Jadi gambarnya kayak cherry. Kalau di oklusi arteri cabang, itu enggak ada yang khas ya. Cuma bagian pucat, tapi sebagian saja. Kemudian kalau oklusi vena sentral, tadi yang aku bilang ya, darahnya akan terkumpul di mata, kemudian pembuluh darahnya akan pecah, membentuk gambar perdarahan. Kelihatan nih perdarahannya, jadi kayak ada bercak-bercak darah. Atau yang kita sebut gambarannya itu sebagai tomato splash appearance. Atau ada yang bilang juga blood and thunder appearance. Kalau oklusi venanya itu terjadinya di cabang, atau branch, berarti bagian yang perendarahan itu juga hanya sebagian saja, teman-teman. Atau ada yang bilang juga flame shape hemorrhage. Sama saja. Intinya gambarannya itu adalah perdarahan. Nah, manifestasi klinisnya apa sih sebenarnya? Manifestasi klinisnya itu adalah matanya itu tenang, tapi visusnya turun mendadak. Bahkan bisa sampai no light perception. Atau visusnya itu nol. Buta, teman-teman ya. Terutama kalau dia kenanya di arteri. Nah, biasanya pasien itu mengeluhnya itu ketika bangun tidur, tiba-tiba kok mata saya buta sebelah. Biasanya dia unilateral. Atau yang kita sebut dengan amaurosis food box. Nama lainnya itu adalah buta mendadak. Kalau sumbatannya di vena, dia tuh biasanya visusnya nggak akan sampai nol. Masih satu per berapa. Tapi kalau arteri, biasanya sampai nol visusnya. Sama ya, kalau yang sumbatan vena juga kayak gitu. Visusnya turun mendadak, matanya tenang dan tidak nyeri. Kemudian dia sifatnya itu adalah unilateral biasanya ya. Sekarang kita lanjut ke gangguan pada retina. Kita overview sedikit tadi ya. Lapisan mata tuh ada sklera paling luar, kemudian ada koroid, sama retina. Nah, ternyata retina sendiri itu punya 10 lapis. Lapisan paling atas sama lapisan kedua itu ada epitel, sama lapisan fotoreseptor. Jadi, di mata itu ada dua fotoreseptor ya. Ada batang, sama ada kerucut. Batang itu untuk melihat gelap, kerucut itu untuk melihat terang. Nah, ketika antar lapisan epitel dan fotoreseptor ini terpisah, jadi ada jeda gitu ya. Ada space antara mereka berdua, itu kita sebut sebagai ablasio retina. Jadi, ablasio retina itu bukan copotnya retina dari koroid, tapi copot antar lapisan di retina itu sendiri. Tepatnya lapisan epitel dan lapisan fotoreseptor. Nah, ablasio retina itu kita bagi jadi dua teman-teman, yang rehmatogen sama yang non-rehmatogen. Bedanya apa? Kalau rehmatogen itu ada robekan retina. Jadi, kelihatan nih ada yang sobek retinanya. Tapi kalau yang non-rehmatogen, dia tuh tidak ada sobekan. Tidak ada sobekan, cuma memang antar dua lapisan itu tuh lepas. Nah, yang non-rehmatogen itu ada dua jenisnya, ada yang traksional sama yang eksudatif. Sekarang kita bahas satu-satu. Ini tadi ya, definisi lengkapnya, itu ablasio retina merupakan terlepasnya lapisan neurosensoris atau fotoreseptor dengan lapisan pigment epitel. Jenis ablasio retina itu ada tiga, rehmatogen sama non-rehmatogen. Non-rehmatogen nanti dibagi lagi jadi traksi sama seros atau eksudat. Gejalanya dulu. Kalau ablasio retina, gejalanya itu pasti akan penurunan visus. Kemudian matanya tenang. Karena kejadiannya itu ada di mata bagian belakang atau segmen posterior. Kemudian ada yang namanya fotopsia. Fotopsia itu gejalanya kayak melihat flash, jadi melihat kilatan cahaya. Kemudian ada floters. Floters itu ada titik-titik hitam yang berterbangan di lapangan pandang kita. Kemudian dia biasanya terjadinya unilateral. Jadi hanya salah satu sisi saja. Abis itu, biasanya kalau di soal-soal UKMPPD, itu akan dibilang bahwa penglihatannya itu seperti tertutup tirai. Yang tertutup tirai atau horden itu adalah bagian mata yang si retinanya itu lepas. Bagian yang itu, yang tersyarafi oleh bagian itu, dia akan seperti tertutup tirai. Sekarang kita bahas satu-satu. Ablasio retina yang rehmatogen itu paling sering ditemukan. Jadi biasanya faktor resikonya itu adalah miopia. Miopia berat yang lebih dari 6,0 dioptrik. Min 6,0 dioptrik. Nah, kenapa bisa terjadi ablasio retina rehmatogen? Karena pada miopia itu akan terjadi peningkatan panjang sungguh bola mata. Nah, peningkatan panjang sungguh bola mata, jadi yang harusnya tadinya itu cuma segini, jadi lebih panjang segini misalkan. Peningkatan panjangnya itu tidak disertai oleh peningkatan panjang retina, sehingga retinanya itu akan stretch. Akan melebar, tertarik. Nah, ketika sampai di suatu titik di mana retinanya itu tidak bisa meregang lagi, akhirnya terjadilah robekan. Yang kita sebut dengan retinal break atau retinal pier. Oke, gigi lainnya tadi sudah sama. Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan segmen posterior dengan fundus kopi, teman-teman pasti bisa melihat robekannya. Nah, kemudian ini gambaran yang kita sebut sebagai fundus tigroid. Fundus tigroid itu ibaratnya kayak stretch mark atau regangan yang terjadi pada retina akibat neopia yang terlalu berat. Jadi, pemanjangan bola mata yang tidak diikuti oleh pemanjangan retina. Itu menyebabkan gambaran fundus tigroid. Kemudian yang tipe traksional. Ablesio retina tipe traksional itu disebabkan adanya traksi atau tarikan. Traksi atau tarikannya ini terjadi di vitreus humor. Akibat adanya perdarahan di vitreus humor. Dimana perdarahan vitreus ini akan menghasilkan jaringan parut. Jaringan parut itu sifatnya akan cenderung menarik. Jadi, ablesio retina tipe traksional itu biasanya terjadi pada kelainan-kelainan yang menyebabkan ada perdarahan di vitreus. Contohnya kayak retinopati diabetik yang tipennya proliferatif. Dimana pada retinopati diabetik proliferatif itu ada neovaskularisasi alias perdarahan alias vaskularisasi baru di vitreus humor. Nah, ketika terjadi perdarahan, dia akan membentuk jaringan parut yang cenderung menarik. Gambaran jaringan parutnya ini, teman-teman, alias ada yang disebut dengan vitreus band. Jadi, tali yang menariknya itu kelihatan warnanya putih. Kemudian penyebabnya selain diabetik retinopati adalah trauma. Trauma yang menyebabkan perdarahan vitreus. Manifestasi klinisnya sama. Cuman yang bisa membedakan antara tiga tipe ini memang dari ini teman-teman pemeriksaan fisik, sama faktor resiko. Kemudian yang berikutnya, ablasio retina tipe eksudatif atau serus. Jadi, ablasio retina itu disebabkan karena adanya cairan yang nyelit di antara kedua lapisan retina tadi. Nah, cairan yang nyelitnya itu biasanya dihasilkan dari proses inflamasi. Paling sering sih disebabkan inflamasi pada koroid atau retina itu sendiri. Kemudian menghasilkan eksudat, di mana eksudatnya akhirnya nyelit dan memisahkan kedua lapisan. Yang khas dari ablasio retina tipe eksudatif, itu cairannya itu bisa pindah-pindah tergantung posisi bola mata. Kalau kita lagi berdiri kayak gini, lapisan si cairannya itu adanya di dasar. Tapi kalau kita lagi tiduran, ya nanti dia adanya di dasar juga saat tiduran. Jadi, cairannya ikut berpindah-pindah. Dan teman-teman nggak bisa temukan robekan atau vitreus bend pada ablasio retina tipe eksudatif. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi bahasan tentang neuritis optik. Neuritis optik itu salah satu yang menyebabkan matanya itu tenang, tapi virus-virusnya turun mendadak. Nah, pada neuritis optik itu terjadi peradangan, terutama pada nervus 2-nya itu ya. Peradangannya itu bisa terjadi idiopatik, jadi nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba radang. Atau ada infeksi, biasanya infeksinya itu dari kepala ya. Misalkan kayak meningitis, meningitis itu kan melapisi nervus 2 ya. Jadi nervus 2-nya ikut radang juga. Atau kelainan syaraf lainnya, misalkan multiple sclerosis. Kemudian, manifestasi klinisnya itu adalah penurunan visus mendadak dan disertai nyeri, teman-teman. Karena yang terkena itu adalah struktur saraf. Biasanya nyeri, rasanya. Kemudian terjadinya paling sering sih unilateral. Jadi satu sisi. Kemudian bisa ada gangguan lapangan pandang sama buta warna. Yang paling khas dari neuritis optik itu ada yang namanya RAPD, atau Relative Apparent Populary Defects. Apa sih RAPD itu? Jadi, teman-teman tahu ya, refleks pupil itu kita periksa ada dua. Ada yang direct, yang kita lihat langsung di mata yang kita periksa, sama refleks indirect. Jadi, mata sebelahnya yang disinari, cuma kita lihat reaksi pada mata satunya. Karena nervus dua itu sifatnya adalah sensorik, ketika nervus duanya rusak, mata itu nggak akan dapat cahaya. Sehingga, ketika dilakukan refleks pupil direct, dia akan negatif. Tapi ketika dilakukan refleks pupil indirect, karena yang dapat rangsang cahaya dari mata sebelahnya, dia masih tetap positif. Ini kesimpulan dari RAPD. Biar teman-teman gampang mikirnya, jadi nggak susah-susah lagi. Ini kesimpulannya. Oke, soal nomor 15. Kemungkinan diagnosis pasien adalah, laki-laki 30 tahun datang ke praktek dengan keluhan pandangannya kabur. Sejak dua minggu. Sejak tiga bulan terakhir, pasien sering mengeluh kabur pada mata seperti melihat kilatan cahaya. Ini kita sebut dengan otopsia. Pasien juga menderita miopia dengan ukuran kacamata terakhir itu min 6 dioptri. Berarti ini termasuk miopia berat. Kira-kira diagnosis pasien apa? Di sini sudah ada faktor resikonya. Nah, tinggal teman-teman jawab. Yang sesuai adalah? Ada yang bisa? Betul. Liwela pintar ya. Jawabannya adalah ablesio retina. Lebih tepatnya yang tipe rechmatogen. Oke. Kalau sumbatan pembuluh darah, baik vena maupun arteri, dia itu biasanya hanya menyebabkan mata tenang dengan visus turun mendadak. Dia biasanya enggak ada keluhan lain, teman-teman ya. Baik nyeri, fotopsia, floters, dan lain-lain itu enggak ada. Kalau retinopati dan retinitis pigmentosa akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nomor 16. Diagnosis pasien ini adalah Pria usia 65 tahun, keluhannya penurunan tajam pengelihatan pada mata kanan sejak 5 bulan. Pasien memiliki riwayat diabetes sejak 5 tahun, tidak pernah berobat rutin. Pemeriksaan ophthalmologi didapatkan matanya itu tenang, visusnya turun, dan pemiksaan fundus kopi didapatkan edem macula, turtose pain, blood and thunder appearance, sama cotton wool spot. Diagnosis pasien ini adalah, ada yang bisa jawab? Kira-kira jawabannya apa? Dilihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu ini. Oke. Oke, betul ya. Jawabannya adalah oklusi vena retina sentral. Tapi sebenarnya, diagnosis yang benar itu adalah retinopati DM. Dimana kita belum belajar ya. Kita belajar nanti di belakang. Tapi, pilihan retinopati DM itu nggak ada. Jadi, pilihan yang paling mendekati jawabannya adalah oklusi vena retina sentral. Kenapa? Kenapa aku bilang ini jawabannya retinopati DM? Pertama, dia memang ada penurunan tajam penglihatan. Tapi, keluhannya itu 5 bulannya, alias kronik. Kronik. Kemudian, dia punya riwayat DM yang tidak diobati. Abis itu, gejala klinisnya itu mirip. Mirip-mirip sama retinopati DM. Kayak edema pula, tortoise vein, blood and thundered appearance, sama cotton wool spot. Yang paling sesuai dengan oklusi vena retina sentral itu cuma blood and thundernya saja. Tapi, kebanyakan, dia itu sebenarnya mengarah ke retinopati DM. Ini jadi jawabannya adalah retinopati DM. Oke. Kemudian, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Sebelum kita masuk ke bahasan terakhir, ada yang mau ditanya dulu enggak dari teman-teman? Terima kasih telah menonton!